Kamu selama satu menit, dendam Rp100.000! Maaf, Bu Manager, tolong jangan potong gaji saya. Saya baru habis ambil air minum untuk karyawan. Pokoknya saya nggak mau tau ya, kamu tetap dendam Rp100.000! Mana omongnya Rp100.000? Bu Manager, ini uang untuk berobat ibu saya di kampung. Wah, lumayan nih pagi-pagi dapat Rp100.000. Mabuk, saya telat. Kamu telat 2 menit, Rp200.000! Tapi, Bu... Kalian semua pelan 3 menit! Masih-masihnya Rp300.000! Halo, Ma. Halo, Ma. Maafin aku, Ma, ya. Hari ini aku nggak bisa kirim uang BSPB adik. Soalnya Bu Manager, potong gaji. Di... Maafin kakak ya. Tapi kakak janji bakal menasih semua. Halo, Ma. Maaf. Obatnya, minggu depan rahmat beli ya. Uangnya rahmat baru habis dipotong sama Bu Manager karena terlambat. Mohon maaf ya, Ma, ya. Tuhan, yang sabar ya. Tuhan tidak buta kok. Lumayan nih, makin sering-sering aja kalian telat. Makin sering kalian telat, aku makin banyak uang. Terus bisa kalung-kalung ini, lumayan kan, telat sekali Rp100.000. Makin banyak aja nih koleksi gue tiap bulan. Lumayan. Halo, ya, King? Ada apa ya, King? Ya, kamu katanya sekarang ya, King. Oh, iya, King. Baik, King. Saya segera di kantor, King, sekarang. Ada apa ya? Ya, King. Ada apa ya, King? King dari saya ya? Nilam, kamu tahu gak kesalahan kamu? Saya sudah kasih kamu kesempatan dua kali ya. Manager, aku belum kebagian. Kamu itu cuma OB, malah mau dapat bonus. Kontribusimu apa ke perusahaan? Kamu saya mutasi ke bagian kebersihan. Nilam, berhubung kamu sudah menjalani kekuban kamu. Selama satu bulan kamu menjadi trading service. Maka, saya akan memberikan kamu kesempatan kedua. Saya akan kembalikan kamu menjadi manager. Dengan catatan, kamu harus merubah kelakuan kamu. Dan kamu tidak boleh semena-mena lagi dengan karyawan. Bisa? Baik, King. Saya berjanji. Ternyata kesempatan yang saya berikan buat kamu tidak cukup untuk menyadarkan kamu. Malah kamu sekarang melakukan pemotongan gaji karyawan yang telat. Bahkan saya dengar Satu menit seratus ribu. Gimana hati orang-orang? Kan mereka telat, King. Di perusahaan itu kan harus disiplin. Makanya aku potong gaji mereka. Nilam, perusahaan saya tidak pernah meminta kamu untuk mengotong gaji karyawan bagi yang telat. Dan kamu mengotong gaji karyawan itu untuk kepentingan kamu sendiri. Ya maaf, King. Harusnya, kamu sebagai manager di sini, sebagai atasan mereka, kamu bisa memberi tegoran, memberi pengarahan, konseling, dengan cara pendekatan yang lebih baik secara manusiawi. Bukan malah kamu potong gaji mereka. Ya, King. Saya salah, King. Sebagai manusia, saya sudah memberikan kamu kesempatan kedua. Tapi kesempatan yang saya berikan pada kamu, kamu siasihkan. Segera kemas barang-barang kamu dan kamu keluar dari sini. Jangan marah dong, King. Keluar! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!